Jadi, itu intinya apa? Jadi, meskipun ini kecil Lebih kecil, tapi lebih kuat Jadi, gak mesti laki-laki kecil itu Oh, mantel, Pak Saya kecil, Pak Ini ada tang saya Yang tang saya gak keluar Ini satu manit Kalau manit yang lainnya Yang nil-nil itu Saya ngepotit tangi Ada kunci, Pak? Oh, iya, kunci, Pak Oh, iya, kunci Jadi, itu intinya, Pak Jadi, meskipun ini kecil Lebih kecil, tapi lebih kuat Jadi, gak mesti laki-laki kecil itu Oh, mantel, Pak Saya kecil, Pak Setuju, Pak Jadi, anda setujunya di mana, Pak? Itu kan menunjukkan Soal itu kan untuk memacing si siswa itu Atau yang mengerjakan soal itu Untuk berpikir kritis Oh, kalau begitu Bentuk, ukuran, dan lain sebagainya Tidak mempengaruhi Pertanyaan dilanjutkan Karena sudah tak kritis Kalau begitu, apa, Pak, yang mempengaruhi? Kalau begitu Ternyata, bentuk ukuran Itu ternyata tidak mempengaruhi Apa, Pak, yang mempengaruhi? Apa yang mempengaruhi? Kerapatan, kalau secara teori Kerapatan, maknit dalam nadernya Jumlah maknit dalam nadernya Atau struktur maknit dalam nadernya Tapi yang searah, Pak Keteraturan Keteraturan Terus? Terus, kalau Iya, setuju Penunjukannya apa, gimana? Penunjukannya? Penunjukannya ke anak itu Lo tahu Kalau itu biasanya Pake analogi tarik tambang itu Jadi, dua regu itu ya Satu regu narik ke utara semua Satu regu ke suatan semua Makan jadi gaya tarik menarik Tapi satu regu, coba Satu ke suatan, satu ke utara Menarik tanah tamarnya akan mendong Jadi, tidak menghasilkan gaya tarik Itu saya menguruskannya Kalau anak itu sudah paham mengenai gaya, beberapa gaya, kalau arahnya sama, itu kan nanti akan saling memperluan. Saling memuat bajal, kemudian dibuat magnet, apakah dengan cara dibosok atau dengan elektron magnet, kemudian atau dengan cara magnetisasi yang lain. Itu terserah, apa hasilnya? Ya setelah dipakai 2 bulan itu hilang, mungkin itu yang Bapak-Ibu jumpai di level Bapak-Ibu, apalagi kalau yang drop-in terakhir, belum dipakai itu sudah hilang. Jadi sebetulnya kalau bahan itu dipisah-pisah, aluminium tidak manis. Nikel juga tidak, obat itu tidak, tapi kalau dipadukan, dia menjadi bahan untuk membuat magnet. Jadi waktu tiga komponen tersebut dipadukan, dia masih mempunyai sifat seperti legan. Itu harus dimagnetisasi dengan cara diposok atau dengan cara elektromagnet atau yang lain. Kemudian teknologi berikutnya, ada magnet keramik gini, sama magnet dengan teknologi yang terbaru, itu gini. Jadi kalau Bapak-Ibu punya ini, bisalah di-experimental, gitu ya. Nah Bapak-Ibu, kalau punya magnet neodium ini, kelemahan dari magnet neodium, diantaranya yaitu, dia kuat kelebihannya. Tapi dia sudah hilang oleh panas. Jadi kalau ini dipanasi sedikit, di atas kompor, langsung dia menjadi tidak manis. Sifat kemagnitannya akan hilang. Jadi ya itulah resipunya. Keramik mudah dibuat, tapi ya itu. Dia mudah lapu, kertas. Apa, Pak? Terkait dengan magnetisasi, saya pernah menemukan dua buku yang kelihatannya agak tidak apa-apa tidak. Proses pembuatan magnet itu, jadi benda yang peron magnet itu, kita setakati sebagai magnet elementer. Jadi di dalamnya itu ada magnet elementer. Cuma susunannya itu akan menjadi seperti ini. Kalau saya beri panas-panas, susunannya melingkar seperti ini. Sehingga Pak, resultan gaya dari masing-masing magnet elementer itu, nol. Nah sekarang, bagaimana kalau ini saya paksa untuk supaya dia itu sama. Itu saja. Kalau kemudian prosesnya itu saya pakai, katakanlah, manis seperti ini. Kalau ini, katakanlah, ini itu utara, saya bosokkan seperti ini, apa yang terjadi? Maka yang utara itu, yang selatan akan ditarik oleh namirah. Jadi bentuknya akan menjadi... Yang lainnya masih gak nurut, cakarep mau nurut, terus digosok lagi. Intinya itu, mengapa kok harus berulang-ulang seperti ini? Nah, kalau yang mempengaruhi itu, katakanlah, yang mempengaruhi itu sangat kuat, digosok seperti ini, pasti ada bagian yang... Mbak Lelos, aku pegel, tak mau berbunuh, akhirnya jadi manis, Pak. Tapi kekuatannya pasti tidak sama dengan kalau bisa... Ya, sama hanya dengan itu kan yang dipakai oleh orang-orang politik, Pak. Jadi, bagaimana supaya kekuatan politik itu tidak itu, ya dibuat kacau. Ini kan struktur yang kacau. Caranya bagaimana? Banyak yang melebih... Mengatakan, mengilustrasikan bahwa bagian itu adalah magnet element. Nah, sama halnya sebetulnya fenomena magnet itu kan sangat kompleks, Pak. Seperti atom. Atom itu bermagnit atau enggak? Bermagnit. Bermagnit. Atom, kan kemudian di sekelilingnya ada elektron. Elektron itu bermuatan enggak? Bermuatan. Bermuatan. Kalau ada suatu genda atau suatu konduktor atau suatu apa pun yang bermuatan, muatannya kemudian bergerak, apa yang terjadi akan menimbulkan... Harus listrik? Belum, Pak. Harus listrik dulu. Jadi, harus listrik itu kan. I sama dengan DVD-DV adalah perubahan muatan tiap satu waktu atau kecepatan muatan yang menyali. Pada saat kekuatan ada aliran muatan, ada arus listrik, maka di sekitar arus listrik itu akan muncul... kemudian, seperti apa? Seperti apa? Seperti keedah tangan. Seperti keedah tangan. Aliran muatan itu dibuatkan secara elektromagnetik itu ketika arusnya sudah putus, maka kembali menjadi logam biasa. Itu batannya gitu. Tentu gitu. Ada sumber mengatakan bahwa sekalipun hanya sebentar ketika yang dialir itu bahannya dari bajak, maka tetap saja dia dikatakan sebagai magnet permanen. Jadi, saya gosok lama gitu kemudian jadi magnet. Ini permanen atau tidak? Sementara. Sementara. Ya, permanen. Kalau menurut teori kan bajak. Kalau bajak, oh iya, apapun itu tetap permanen. Kalian berdua di teori, ya? Kalau ini, yang ini lah, yang tadi, neodium ini, permanen atau tidak? Tambah komponen. Permanen atau tidak? Mungkin permanen. Tidak, Pak. Tidak karena dibakar hilang. Dibakar hilang. Ini, ditutupi hilang. Terus, mana yang permanen, mana yang tidak? Jadi, kalau saya, mari kita tengok ke peralatan elektronik yang ada di spital kita yang menggunakan bena-bena makhluk itu. Jampaknya apa, Pak? Telepon, speaker. Speaker. Speaker ada makhluknya. Oke. Itu agak sulit. Mengangkat bel, listrik. Kemudian, pengontrolnya seperti itu. Itu sementara atau bukan? Sementara. Itu sementara. Oke. Kemudian, kalau kaset. Bapak itu pernah, Pak. Iya, iya. Nah, kita kaset. Permanen. Iya, Pak. Sekarang, kita kaset. Permanen. Itu permanen atau? Permanen. Itu sementara, Pak. Kalau kaset dekat. Oh iya. Kalau speaker itu kasetnya bisa biya-biya di suaranya. Oke. Bapak mengatakan sementara alasannya didekatkan di... Magnet. Magnet. Iya, kasetnya bisa, suaranya bisa berubah. Tidak, aduh, cati kroncong lah. Lalu, kuncinya sini pakai kunci hotel. Iya, pakai ini. Ini juga sama ini kalau didekat. Sampur HP ini lama-lama tidak. Terror ini. Ini kan batian magnetnya ya. Ini tidak bisa masuk. Jangan, Pak. Ini permanen atau bukan, Pak? Sementara juga. Sementara. Kalau sementara, Bapak kesini, Madridnya hilang masuk ke kamar. Sementara itu kan... Jangan sementara itu kan... Bukan. Bukan. Seperti dunia ini kan sementara, Pak. Oh, nggak, nggak, nggak. Apa-apa? Masuknya apa yang sementara-nya Pak Karil. Iya, Pak. Kalau kasih sementara. Isi ulang-laringan. Atau waktu-nya yang akan. Iya. Sementara itu... Kalau menurut bersihnya Pak Edi, sementara sementara itu kan. Yang kasat itu permanen, ya. Iya, memang sulit, Pak Edi. Jadi, kalau... Kalau saya... Jadi, yang dimaksud sementara, itu yang begitu penyebabnya hilang, jadi, Pak Edi, ya, hilang. Jadi, apa? Seperti patrong, gitu lagi ya, yang dikari listrik. Kemudian, untuk mengisi kunci, untuk pengisinya, bukan ininya ya, tapi pengisinya. Jadi, begitu data ini hilang, itu akan masukkan resepsionis, dimasukkan suatu mesin, dia akan menghasilkan metam listrik sementara. Tek-tek-tek-tek setelah menginduksi ini, ya sudah. Yang ini hilang. Kalau nggak hilang, nanti kamar yang lain Dimasukkan isinya seselah kamar, kan? Jadi, alasan itu, saya lebih senang menggunakan literatur yang mengatakan bahwa pengertian sementara itu adalah selama penyebabnya itu dihilangkan, maka sifatnya tiba-tiba langsung menjadi yang seselah. sebelumnya, ke-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip. Terima kasih.